Penuntut Umum telah memberikan tanggapannya yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 11 Juli 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya putusan selah ini tidak perlu dibacakan dan menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan selah ini dan untuk singkatnya dapat dilihat dalam putusan selah yang aslinya. Kemudian Penuntut Umum telah mengajukan permohonan pula kepada Majelis Yaki memberi syarat mengadiri perkara ini agar memutuskan dengan putusan selah sebagai berikut 1. Menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Penasih Hukum Terawak Joni Gerar Platih 2. Menyatakan bahwa surat dawan register perkara nomor PDS24-M114-FT06-2023 tanggal 16 Juli 2023 yang kami bacakan di persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Juni 2023 di Pengadilan Tindak Pindana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 Ruf A dan B UHAB 3. Menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pindana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk merisah dan mengadiri perkara ini 4. Menyatakan bahwa pemerisahan terhadap perkara atas nama terawak Joni Gerar Platih dilanjutkan selanjutnya kami akan masuk kepada pertimbangan dari Majelis Hakim menimbang bahwa sebelum Majelis menanggapi dan mempertimbangkan keberatan atau eksepsi tim penasih hukum terawak dan tanggapan penuntut umum kiranya perlu Majelis Hakim mengingatkan kembali bahwa ruang lingkup materi eksepsi telah diatur dalam undang-undang secara limitatif pada pasal 156 ayat 1 undang-undang 68 dan 1931 tentang hukum acara pidana